Bapak Kapolri, kalau resmi sudah menghentikan kegiatan dari tatkasus PORI, artinya sudah tidak ada lagi tatkasus PORI. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Listio Sigit Prabowo, telah resmi membubarkan tatkasus merah putih pada 11 Agustus 2022, setelah kasus pembunuhan Brigadier D di rumah ekskadif propam, Ferdi Sambo. Ternyata, dari delapan ajudan Ferdi Sambo, sebagian besar diantaranya adalah anggota tim elit pesat gasus merah putih. Lalu siapa saja mereka? Nama-nama ini berdasarkan surat perintah, Skrin Kapolri. Ada pun dua ajudan Sambo lainnya, yaitu Baratu Prayogi dan Brigadier Romer, tidak tercantum dalam skrin yang beredar.